Jadi dalam satu hidangan ini lengkap ya, udah ada ayamnya, terus juga ada wortelnya, tinggal dimakan sama nasi. Hai semua, buku kedua aku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku akan bikin ayam kecap yang pastinya praktis banget ya, cuma pakai bumbu iris doang. Tapi rasanya ini tetap nikmat dan juga spesial. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pertama, ayam. Di sini aku gunakan ayam utuh, tapi kalau kalian menggunakan ayam dengan tulang lainnya juga bisa ya, misalnya ayam kampung, ayam pejantan, atau misalnya paha ayamnya aja. Nanti yang akan membedakan waktu memasaknya. Lalu kita akan gunakan juga bawang putih, bawang merah, cabai merah, tomat, dan juga sebagai sayurannya ini ada kentang dan wortel. Untuk bumbu-bumbunya, ini aku pakai kecap manis, saus siram, dan kecap magi atau saus rejerasa. Itu buat ngasih aromanya lebih variasi. Dan terakhir, ini kita akan perlu juga jeruk nipis untuk marinasi ayam. Yang pertama, kita akan siapkan dulu ayamnya. Cara motongnya sebenarnya bebas. Ini kalau aku pisahin dulu antara paha dan juga dadanya. Bagian sayapnya ini kita tarik dan potong di tengah-tengah antara leher dan juga dada. Udah gitu, tinggal kita bagi dua. Dan sisanya kalian tinggal potong-potong ukurannya sesuai selera, mau lebih kecil-kecil atau mau lebih besar-besar. Di sini aku akan marinasi dengan jeruk nipis, garam, dan juga merica. Jadi jeruk nipis ini pertama buat menghilangkan bau amis. Cuman kalau untuk resep ayam kecap ini sebenarnya nggak terlalu pengaruh gimana-gimana. Selain itu juga jeruk nipis bikin si garam dan lain-lain dia lebih cepat ngeresap ke daging ayamnya. Selanjutnya, kita akan iris bawang putih. Ini tipis-tipis saja. Dan juga bawang merah. Lalu untuk cabai merahnya, aku mau buang biji. Jadi cabai merah ini sebenarnya dia akan ngasih aroma dan nggak akan berasa pedas. Jadi ini bisa untuk anak-anak. Aku cuma pakai satu saja. Untuk tomatnya ini aku belah empat. Dan untuk wortelnya potong besar-besar. Karena kita nanti akan masak bersama dengan ayam di waktu yang cukup lama. Jadi supaya nggak hancur tapi rasanya meresap. Jadi nanti lembut gitu loh. Kentangnya juga sama. Boleh lebih besar dari wortelnya. Karena biasa kentang lebih mudah hancur. Jadi potongannya lebih besar aja. Oke kalau udah siapkan panci atau wajan. Pertama kita akan tumis dulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Dan ini wajib bawang putih dan bawang merahnya sampai wangi dan kering. Hati-hati gosong ya gunakan api sedang kecil. Kalau udah ayamnya juga masukin. Lalu kita masak juga. Nah ini dimasaknya tuh sampai dia sedikit browning. Nanti rasa kaldunya juga lebih wangi. Sekarang tinggal kita masukkan airnya. Lalu ada wortel juga kita masukin. Kentang dan juga bumbu-bumbu lainnya. Ini ada kecap manis. Lalu ini kecap maggie atau kecap raja rasa. Dan juga saus siram. Serta kita tambahin bumbu juga. Garam, merica, kaldu jamur atau penyedap. Dan juga gula. Hati-hati kasih garam ya. Karena tadi kan kita udah marinasi ayamnya pake garam. Sekarang kita tunggu sampe ayam kecapnya ini dia mendidih. Terus nanti kita bisa kecilin api ya. Jadi dalam satu hidangan ini lengkap ya. Udah ada ayamnya. Terus juga ada wortelnya. Tinggal dimakan sama nasi. Kalau kalian mau masukin telur. Telur utuh gitu. Telur rebus ya. Atau nggak misalnya mau kasih tahu goreng. Itu juga bakalan cocok banget. Aku juga udah pernah share ya resep ayam kecap lainnya. Yang masih rumahan juga. Cuman dia lebih ke Chinese. Kalian bisa cek videonya. Nah ini dia udah mendidih. Sekarang kita akan kecilkan apinya. Kalau udah kayak gini. Ini tinggal kita lanjut masak aja. Sekitar 20-30 menit ya. Jadi pastikan selain ayamnya mateng. Dia juga meresap. Termasuk si wortelnya nanti jadi lembut. Kentangnya juga lembut. Cuman memang apinya jangan terlalu besar. Nanti kentang wortelnya malah hancur. Dan juga airnya terlalu cepat menguap. Jadi pakai api sedang kecil aja. Jau, maka notu nya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton